KOMPAS.COM Di pertemuan para pemimpin NATO dan G-7. NATO dan G-7 juga menandakan kesediaan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Ukraina untuk kedepannya. Sebagai bagian dari paket, Inggris akan menyediakan 6.000 rudal dan 25 juta pound untuk militer Ukraina. Inggris juga akan menyediakan 4,1 juta pound untuk BBC World Service untuk membantu layanan bahasa Ukraina dan Rusia dan mengatasi disinformasi. Di waktu yang sama, Jerman akan mengirim 2.000 senjata anti-tank tambahan ke Ukraina untuk mengusir invasi Rusia. Sebelumnya, Ukraina telah menerima 1.000 senjata anti-tank dan 500 peluncur rudal tipe Stinger dari tentara Jerman. Sumber parlemen mengonfirmasi bahwa 2.000 senjata yang akan dikirim ke Ukraina membenarkan informasi yang beredar di media Jerman. Jerman sebelumnya enggan mengirim senjata ke Ukraina, namun kanselir Olaf Scholz mengubah kebijakan itu usai invasi Rusia bulan lalu. Tak hanya itu, Kementerian Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock juga mengatakan bahwa sisa senjata yang dijanjikan ke Ukraina sedang dalam perjalanan. Terima kasih telah menonton!